Nah disini teman-teman ya kita juga bisa gunakan si aplikasi ini tidak hanya satu device Tapi kita bisa banyak device Kembali lagi bersama saya di channel Wayojekta Tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau share nih ya Ini salah satu aplikasi keren banget dari Wuteki guys Nah Wuteki ini menyediakan berbagai macam aplikasi-aplikasi yang bisa membantu produktivitas teman-teman ya Nah ini keren banget guys banyak banget disini aplikasi-aplikasinya nih Salah satu contoh kita coba lihat disini guys Ini ada aplikasi recovery ya Nah aplikasi recovery ini ada WhatsApp data transfer Kemudian juga disini ada iOS ya data recovery Nah juga disini ada e-shaker ya Android data recovery Nah ini tuh kayak seperti ya terhapus bisa dikembalikan lagi guys Kemudian juga disini ada repair Ya ini ada iOS system recovery Ada iOS up downgrade Jadi bisa guys disini ya Nah kemudian juga disini ada yang namanya unlock tools ya Nah ada iOS lock remover Ada juga Android unlocker Kemudian juga ada activation lock bypass Dan juga disini ada office password recovery guys Ini lengkap disini Kemudian di utilitiesnya disini kita coba lihat ada iMove Go Location changer ya Ada juga disini ada video downloader Ada soundboard Ada Fox atau AI voice generator Dan juga disini ada mirror disk teman-teman ya Nah ini yang akan kita bahas nih yang screen mirrornya Nah aplikasi ini tuh keren guys ya Ini bisa membantu produktivitas teman-teman khususnya para konten kreator Ataupun juga sebagai pengajar guru gitu ya Jadi nanti layar yang ada di smartphone ini kita bisa share ke laptop guys Ataupun ke display yang lebih besar Nah ini keren banget disini guys ya Nah caranya gampang banget guys disini ya Dan perlu teman-teman ketahui ini adalah produk berbayar ya Pastinya ini premium dan aman itu ya teman-teman ya Oke langsung aja disini kita ke cara installnya Dan ini gampang banget guys Nah pertama-tama disini teman-teman download dulu ya aplikasinya Nah ini teman-teman tinggal download aja disini ada free download Nah nanti setelah download itu teman-teman akan diarahkan ke download managernya Nah itu nanti tinggal kita install aja seperti biasa aplikasinya Aplikasinya tunggu sampai 100% Nah sehingga nanti teman-teman akan muncul teman-teman ya Nah seperti ini semuanya sudah terinstall Oke disini kita langsung saja coba bagaimana cara koneksikannya Yang pertama teman-teman pastikan disini si HPnya itu sudah aktif opsi developernya Atau opsi pengembang Masuk ke opsi pengembang kemudian teman-teman disitu aktifkan debugging USB-nya Nah setelah teman-teman aktifkan debugging USB Teman-teman nanti tinggal siapkan dulu aplikasi yang ada di laptopnya Nah teman-teman klik dulu teman-teman ya pilih teman-teman itu pakai iOS atau pakai Android Nah kalau saya disini coba tes menggunakan Android Nah teman-teman klik aja Nah selanjutnya nanti teman-teman di HPnya itu koneksikan dengan kabel USB Nah perlu diingat teman-teman disini juga setelah nanti kita koneksikan satu kali dengan kabel USB Kita selanjutnya bisa gunakan wifi-nya Nah ini keren banget guys jadi tanpa kabel juga bisa disini ya Nah salah satu contoh seperti ini nih guys saya coba menggunakan kabel terlebih dahulu Nah kita coba scroll-scroll tiktok dan lain sebagainya ini bisa guys Nah kemudian juga kita coba gunakan ini tanpa kabel ya Nah tanpa kabel juga ini bisa tuh teman-teman ya tinggal di sweep-sweep aja Ini lebih praktis dan lebih apa ya jangkauannya lebih luas gitu teman-teman ya Nah ini salah satu perbedaan mungkin disini kalau misalkan kita berbayar ya Ataupun beli aplikasinya atau berlangganan atau bisa juga beli selamanya Bisa guys ya Kalau saya sih lebih baik beli selamanya gitu ya Jadi nggak perlu berlangganan-berlangganan guys Lifetime lah beli selamanya Nah kalau kita sudah launch ini ya dengan menggunakan akun premium Kita bisa menggunakan fitur mouse-nya ya Nah kita tinggal klik fitur mouse ini Kemudian kita bisa langsung pakai scroll-scroll Kemudian juga kita bisa mengetik dengan menggunakan keyboard yang ada di laptopnya Itu kan lebih praktis lagi guys ya Kemudian juga kita bisa mirror screen-kan untuk suaranya guys Seperti itu ya Nah disini teman-teman ya kita juga bisa gunakan si aplikasi ini tidak hanya satu device Tapi kita bisa banyak device Nah disini saya coba dua device dengan HP satu lagi guys Ini ada IQ C7 5G Nah ini bisa guys ya Jadi ada dua HP sekaligus itu bisa terkoneksi atau termirror disini Luar biasa guys ini ya Bisa banyak tinggal ditambah-ditambah lagi aja Dan untuk caranya gampang banget Seperti tadi ya Pastikan USB debugging-nya itu aktif Kemudian nanti tinggal kita koneksikan aja dengan aplikasinya Dan akan langsung otomatis terkoneksi guys ya Ini kalau menurut saya sih udah keren banget sih aplikasinya ya Yang mau ataupun yang minat Nanti bisa cek aja di deskripsi box ya Untuk aplikasinya Tinggal download aja Nah jadi gimana nih menurut teman-teman Kalau menurut saya sih untuk aplikasi ini Keren cuy ya Dan ini bisa apa ya Bermanfaat banget lah Terutama buat konten kreator nih Buat konten reaksin misalkan dari TikTok Langsung gitu ya Nah ini keren sih kalau menurut saya guys ya Nah kemudian teman-teman disini kalau misalkan berminat Bisa langsung aja di cek di deskripsi ya teman-teman Untuk link atau aplikasinya Ataupun mau berlangganan Nah teman-teman disini saya juga akan mengadakan giveaway ya Nanti akan dikasih satu lisensi selama 30 hari Untuk aplikasi ini ya Nah teman-teman pastikan jangan lupa ya Subscribe dulu channel ini guys Ya nanti kita akan coba acak Kita undi Siapa nanti yang akan jadi pemenangnya nih Lumayan nih guys ya Kalau kita berlangganan mungkin sekitar Ya 100 atau 150 ribu rupiah guys gitu kan Itu hanya untuk yang 30 hari Juga udah dicoba ya Ya lumayan tadi teman-teman ya disini Teman-teman bisa merasakan bagaimana Fitur premiumnya gitu guys ya Oke teman-teman itu ya mungkin Untuk pembahasan aplikasi ini Kalau menurut saya sih aplikasi ini Udah sangat worth it banget ya Apalagi buat teman-teman kreator Ataupun juga teman-teman guru gitu ya Pengajar gitu ya Nah ini bisa dimanfaatkan Bisa diaplikasikan pada saat pembelajaran Pastinya guys ya Oke jadi itu aja teman-teman Semoga ini bisa menjadi referensi Buat teman-teman ya Dan sampai ketemu lagi di video saya Selanjutnya Jangan lupa nih Kemayang guys Keep away 1 Lisensi selama 30 hari Jadi jangan lupa guys ya Subscribe Dan teman-teman komen di kolom komentar Oke Oke